Berlianal Lovell turut menyoroti kasus prostitusi online yang menimpa dunia artis Terbaru, polisi mencidup dua artis sekaligus MA dan ST Berlianal Lovell menegaskan tak semua perempuan berpenampilan seksi rela menjual diri Walaupun tak dipungkiri ia pernah mendapat tawaran dari lelaki hidung belang Nggak semua cewek yang berani berpakaian itu seksi menjual diri Karena gue sendiri nggak Kalau ditawar pasti pernah, kata Berlianal Lovell tawaran untuk berkencan tidak sekali dua kali diterima Berlianal Lovell Tak tanggung-tanggung, harganya pun menggiurkan, berkisar puluhan hingga ratusan juta rupiah Ditawarinnya lewat manajer, via DM juga pernah, tapi langsung diblokir Kisaran RP 30 juta, RP 40 juta ada yang 80 juta ada yang RP 100 juta Ya 100 paling besar mungkin ya, terangnya Berlianal Lovell juga membocorkan sosok yang pernah menawar tubuhnya itu Pengusaha sih Kalau artis kayaknya pasti yang didektin untuk pacaran, jelas perempuan yang pernah diajak kolaborasi dengan Denny Sumargo ini Jangankan menerima tawaran tersebut, disentuh lelaki pun ia menolak Gue kalau dipegang tangannya sudah risih Kecuali gue yang pegang Kalau dia yang pegang apaan sih gitu, ucapnya Ia pun bersyukur selama ini tak pernah merasakan langsung keisengan pria menyentuh tubuhnya Gak pernah sih Alhamdulillah, jangan dong Imbuh Berlianal Lovell Seleburam yang juga menekuni dunia YouTube ini Berbagi tips agar tak mudah jadi korban prostitusi online Aku menghindar dari lingkungan begitu sih Tutur Berlianal Lovell Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton